Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker Timnas Indonesia Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia di akun Instagramnya seperti diketahui banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI sang pelatih Timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa Timnas Indonesia sangatlah terlihat serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela Timnas Indonesia kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda di akun Instagram miliknya Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari ad half blowout underscore Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey Timnas Indonesia tidak hanya itu pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya sontak saja hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad merah putih Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Sintai yang dilini tengah Timnas Indonesia sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat Timnas Indonesia beri saya satu kesempatan lagi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden dikabarkan tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia jika diberikan kesempatan lagi oleh PSSI dikatakan lagi karena dulu beredar isu PSSI sejatinya sudah menawarkan Delano untuk dinaturalisasi momen itu tercipta saat pelatih Sintai Yong tengah membangun kekuatan Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 namun Timnas Indonesia U20 batal mengikuti ajang itu lantaran status Tim Tuan Rumah Indonesia dicabut kendati demikian batalnya Delano dinaturalisasi bukan karena keburu Timnas Indonesia U20 lalu batal mengikuti Piala Dunia yang awalnya akan digelar di tanah air melainkan Delano terlalu lama berpikir untuk masuk ke dalam program naturalisasi PSSI padahal kala itu PSSI sudah mengunci nama Ivar Jenner dan Rafael Struik namun Delano justru tetap tidak mau berpikir dengan cepat untuk dinaturalisasi kini Delano justru tampaknya menyesal dan tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk dinaturalisasi kabar Delano tertarik untuk dinaturalisasi itu disampaikan oleh akun Instagram at halfblowout underscore Indonesia dalam sebuah percakapan di direct message Instagram Delano mengutarakan ketertikannya membela Timnas Indonesia saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun pihak lu mengatakan akan menghentikan saya padahal saya sangat ingin bermain untuk Anda Timnas Indonesia ujar Delano dikutip dari at halfblowout underscore Indonesia saya berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan diri dan bermain untuk Anda serta membuat Indonesia senang dan memenangkan banyak pertandingan Delano sendiri diketahui bermain di Feyenoord Rotterdam U21 dia merupakan seorang gelandang serang yang seringkali beroperasi di belakang striker namun Delano juga bisa beraksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan diketahui Delano van der Heijden lahir pada 29 September 2004 silam dia terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2025 sayangnya saat ini Delano belum dipercaya bermain untuk sekuat utama Feyenoord didatangi PSSI pemain keturunan ngebet di naturalisasi Timnas Indonesia keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi Timnas Indonesia setelah nama Maarten Paes yang masih diproses oleh PSSI kini terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih ialah Damian van Dijk pemain back tengah milik klub Akademie Redivisie Telstar U21 dalam pernyataannya pemain berusia 20 tahun itu tertarik untuk bergabung ke Timnas Indonesia bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan Timnas Indonesia pemain yang serupa memiliki marga dengan back tengah Liverpool Virgil van Dijk juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya namun ketika itu terdapat nasib apes yang dialami oleh Damian van Dijk ketika disambangi oleh perwakilan PSSI pemain keturunan Bogor tersebut sedang menjalani pemulihan cedera walhasil Damian van Dijk kurang optimal di sesi latihan dengan demikian untuk ke depan Damian berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi pasalnya kondisi pemain berpostur 194 tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya menurut Damian bermain untuk Timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan adapun jika kesempatan naturalisasi tak datang dalam waktu dekat Damian van Dijk tetap optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau tentu ketambahan Damian merupakan sumbangan yang berarti bagi pertahanan Tim Merah Putih Damian van Dijk bisa menjadi palang pintu yang tangguh berkat pengalamannya selama ini mengenyam akademi di klub-klub redivisius seperti Liseyut, DWSU hingga Teslar terlebih jika tak masuk Tim Senior Damian juga bisa bergabung untuk kategori U23 sudah dihubungi PSSI apakah Damian van Dijk jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya salah satu pemain keturunan Indonesia Damian van Dijk mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain Timnas Indonesia Damian van Dijk mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI Hamdan Hamedan saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut di kontak pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya Telstar U21 untuk melihatnya berlatih dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya pemain yang berposisi sebagai back tengah itu menjelaskan dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat Timnas Indonesia ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda sebetulnya nama Damian Van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain Timnas Indonesia U20 sebab saat itu Shin Taeyong sempat mempersiapkan Timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA PSSI buka suara terkait naturalisasi Jairo Riedewald pemain Crystal Palace PSSI akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait kabar yang ramai beredar mengenai keinginan gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald untuk memperkuat Timnas Indonesia kabar ini muncul setelah mantan anggota komite eksekutif PSSI Hassani Abdugani mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Jairo Riedewald Hassani Abdugani yang sebelumnya pernah menjadi orang yang mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia secara terbuka berbicara tentang potensi keikut sertaan Jairo Riedewald di Timnas Indonesia kabar ini telah menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air dan PSSI pun merespons dengan memberikan klarifikasi Jairo Riedewald gelandang berusia 27 tahun kelahiran Haarlem, Belanda memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek hal ini diungkapkan oleh sang pemain dalam sebuah wawancara dengan AFC Ajak di Youtube pada Mei 2011 lalu dengan pengungkapan ini muncul pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia apakah Jairo Riedewald akan dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia meski belum ada kepastian resmi antusiasme dan harapan dari pecinta sepak bola tanah air terhadap potensi kehadiran Riedewald dalam Timnas terus berkembang karena kabar ini terus jadi perbincangan akhirnya anggota ex-co PSSI Arya Sinulingga pun buka suara Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter untuk itu PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain Arya Sinulingga menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia tak hanya dilakukan karena pemain memiliki darah Indonesia saja namun ia menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi tentu harus dilihat dari banyak hal pasalnya banyak hal yang akan dipertimbangkan untuk itu alih-alih membuat supporter berharap Arya menegaskan agar PSSI bisa bekerja dengan baik dan tenang dengan tegas Arya mengatakan kepada semua pihak agar PSSI bisa bekerja dengan baik kerja PSSI juga telah terlihat selama setahun kepemimpinan Erik Thohir menurutnya proses naturalisasi pemain-pemain keturunan sudah berlangsung dengan baik ini terlihat dengan sejumlah pemain yang sudah diproses naturalisasinya Arya memang menekankan bahwa PSSI tetap melakukan proses naturalisasi meski tak secara gamblang soal situasi Jairo Riedewald ia tak mengungkapkan apakah Jairo Riedewald akan dinaturalisasi ataupun tidak Shin Taeyong tak perlu khawatir jika Rafael Struik absent wonderkid Eropa siap bela timnas Indonesia Shin Taeyong dalam beberapa waktu terakhir timnas Indonesia memang tengah dihadapkan dengan kesulitan mencari striker yang berbahaya bagi lawan saat ini Shin Taeyong hanya mengandalkan empat striker untuk timnya seperti Rafael Struik Hop Kicaraka, Ramadhan Sananta, dan Dimas Derajad di sejumlah kejuaraan yang telah diikuti oleh timnas Indonesia Shin Taeyong selalu memanggil keempat pemain tersebut untuk mengisi lini depan akan tetapi hanya Rafael Struik saja yang sejauh ini posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia senior maupun U23 kendati demikian performa Rafael Struik kerap naik turun sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk mencetak gol bagi skuad Garuda serupa dengan Rafael Struik, Ramadhan Sananta juga tampak kesulitan untuk memainkan peran sebagai andalan utama di lini serang Garuda muda Shin Taeyong kini tengah dipusingkan mencari striker berbahaya untuk lini serang timnas Indonesia guna melakoni beberapa turnamen mendatang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati